Halo semuanya, ini Kyrgyan Martin. Saya sangat senang untuk pergi ke Mandalika untuk Kyrgyan GP, yang akan terlalu jatuh. Jadi, sampai jumpa lagi. Wajah baru tampilan atap tribun premium sirkuit Mandalika ada tulisan Mandalika dan Indonesia. Markes dan kawan-kawan akan parade MotoGP Mandalika di Mataram. Pengerjaan atap tribun premium Grandstand A di sirkuit internasional Mandalika hampir rampung 100%. Selain penonton tidak lagi kepanasan, atap tribun pun dipersolek dengan tulisan Mandalika dan Indonesia. Berikut alasannya. Bagu wanita cantik yang mengenakan make-up, begitu pun penampilan atap tribun Grandstand A yang kian dipercantik oleh si pemilik sirkuit internasional Mandalika. Ya, pada jangkala MotoGP Mandalika kali ini, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memberikan keunikan dan tampilan baru pada atap tribun tersebut. Tidak hanya memperpanjang atap agar penonton tidak lagi kepanasan dan kehujanan, melainkan terdapat tulisan Mandalika dan Indonesia berwarna merah menyala dengan latar atap berwarna putih. Tribun yang terletak tepat di starting grid sirkuit Mandalika itu kini menunjukkan suasana khas nasionalisme. Keberadaan tulisan Mandalika dan Indonesia ini tentunya bakal menjadi perhatian saat balapan MotoGP. Lantaran bakal tersorot dari atas udara menggunakan helikopter, yang mana nanti disiarkan secara langsung oleh media dari 100 negara. Direktur utama MGPA Nusantara Jaya, Preadisatria, mengaku sudah membuktikan atap tribun yang diperpanjang dan diperbesar. Di mana pada pukul 15.00 hingga 17.00 wita, sinar matahari tidak sampai ke bangku tribun paling depan. Daripada polos, ITDC punya ide untuk menuliskan for Indonesia dan for Mandalika yang memberikan identitas karena liputan MotoGP banyak menggunakan helikopter, bebernya. Andi Akbar di Sapa mengaku dengan adanya tulisan tersebut, maka dunia akan tahu bahwa balapan ini diselenggarakan di kek Mandalika Indonesia. Tujuannya supaya semakin banyak wisatawan asing datang berlibur ke NTB. Sebanjak 12 pembalap MotoGP akan meramaikan para The Rider MotoGP Mandalika 2024, termasuk Mark Marquez. MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok pada 29 September mendatang. Menyebut gelaran tersebut, ITDC dan MGPA akan menggelar acara bertajuk Pertamina GP of Indonesia Riders Parade. Ia akan dikelar di Mataram pada Rabu 25 September mendatang. Setelah berkompetisi di putaran ke-14 MotoGP di Misano, Italia 20 hingga 22 September 2024, para pembalap akan langsung terbang ke Demandali Kalombok Tengah NTB untuk putaran ke-15, tulis ITDC dalam rilisnya Jumat 20 September. ITDC, MGPA, Injourney, dan Dorna akan memperkenalkan 12 pembalap utama MotoGP dalam sebuah momen seru yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pra-event Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.